Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 Yang mana disini ada kabar gembira P1, P2, P3, P4 status TP Cek usulan formasi P3K Guru formasi P3K 2023 Cek daerahmu peluang guru lulus PG Jadi disini kami akan menyajikan update terbaru Bapak Ibu hari ini Untuk usulan formasi P3K Guru sebagai penentu kelulusan P1, P2, P3, P4 status TP Di seleksi P3K Guru tahun 2023 Tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja To the point ke informasi Disini untuk daerah pertama yang kami bahas disini Bapak Ibu adalah daerah Madiun Yang mana disini Madiun akhirnya mengusulkan 668 formasi P3K 2023 Disini dikatakan Kepala BKPSDM Madiun Bapak Heri Kuncoro mengatakan Ada 668 formasi P3K yang diusulkan pada tahun ini Pengusulan tersebut berdasarkan kekosongan pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Sesuai dengan jumlah formasi tenaga yang dibutuhkan terdiri atas tenaga pendidik atau guru Tenaga kesehatan dan tenaga fungsional teknis Saat ini pihaknya masih menunggu surat turunan dari Kemempan RB Mengenai usulan sebelumnya ke pemerintah pusat tersebut Bapak Ibu ya Jadi kabar baiknya disini untuk daerah pertama yang kami update adalah daerah Madiun ya Selamat bagi teman-teman guru yang ada di daerah Madiun Rencananya daerah Bapak Ibu itu mengusulkan ke Kemempan RB sekitar 668 formasi Oke lanjut ya Nah kemudian untuk daerah kedua yang akan kami update disini Yaitu pemerintah Kabupaten Bungo atau daerah Bungo Bapak Ibu ya Disini dikatakan melalui metrojambi.com banyak kekurangan pegawai Pemkap Bungo kembali usulkan P3K Ini formasinya Alhamdulillah ya jadi selamat untuk teman-teman guru juga yang ada di pemerintah Kabupaten Bungo Karena daerah Bapak Ibu yang ada di Bungo itu mengusulkan P3K berikut formasinya ya Nah disini dikatakan Bapak Ibu pemerintah Kabupaten Bungo akan kembali mengusulkan penerimaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023 Usulan P3K kepada pemerintah pusat ini untuk menambah kekurangan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo yang cukup banyak Bupati Bungo Haji Masyuri mengatakan bahwa untuk tenaga guru saja daerah ini memiliki kekurangan sebanyak 1.500 orang Bapak Ibu ya Sementara pada penerimaan P3K tahun 2022 yang baru mendapatkan SK hanya berjumlah 185 orang Jumlah ini tentu tidak bisa menutupi kekurangan tersebut Bapak Ibu ya Makanya kita sudah menyampaikan permohonan kepada pemerintah pusat Bahwasannya tahun 2023 ini untuk diangkat juga menjadi P3K Sebanyak 378 orang ya Ujar Mas Huri usai penyerahan SK P3K tenaga tahun 2022 Mas Huri juga mengingatkan kepada honorer Kabupaten Bungo yang terdaftar di database Mempan RB Untuk meningkatkan kualitas kerjanya dan meningkatkan kemampuannya Nah disini kita lihat ya Kaban BKPSD Mbungo Raden Wahyu Sarjono mengatakan bahwa 378 formasi yang diusulkan tersebut Terdiri dari formasi guru dan tenaga kesehatan Tahun 2023 ini kita mengusulkan sebanyak 378 formasi Terdiri dari 320 formasi guru dan 58 formasi tenaga kesehatan Nah inilah total formasi Bapak Ibu yang diusulkan Pemkap Bungo ke Kemenpan RB Yang mana 320 formasi guru dan 58 formasi tenaga kesehatan Mudah-mudahan diterima Bapak Ibu ya Kemudian untuk tambahan informasi ya Yang perlu Bapak Ibu guru juga ketahui Disini dikatakan CASN 2023 akan segera dibuka Ya rencananya sih kalau menurut perkiraan itu sekitar bulan September Bapak Ibu ya 80% formasi diperuntukkan untuk P3K dan lebih banyak guru Alhamdulillah ya Nah disini dikatakan informasi dibukanya seleksi CASN 2023 Tentunya menjadi kabar gembira bagi para honorer Untuk diketahui CASN 2023 itu akan dibuka pada bulan September mendatang Bapak Ibu ya Itu akan dibuka pada bulan September mendatang Ada pun yang termasuk dalam seleksi CASN 2023 terdiri dari PNS dan P3K tentunya ya Oke Kemudian disini dikatakan jumlah formasi CASN 2023 mencapai kurang lebih 1,6 juta orang Bahkan menurut Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas Pemerintah telah menfinalisasi jumlah formasi atau lowongan Untuk calon aparatur sipil negara CASN pada tahun 2023 Usulan dari berbagai kementerian lembaga ya Dengan proyek formasi kurang lebih dari 1,6 juta ya Anas saat ditemui di gedung Dharma Pala Kementerian Keuangan ya Nah disini dikatakan dari 1,6 juta formasi Pemerintah daerah sudah mencapai 1,030,000 Anas memastikan bahwa jumlah itu segera divinalisasi dan segera diajukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Dari formasi tersebut Anas menuturkan komposisi rekrutmen CASN 2023 juga sudah didesain dengan pembagian 80% untuk lowongan P3K Yang diperuntukkan bagi tenaga honorer yang akan dihapus statusnya pada 28 November 2023 Sisanya 20% baru untuk para pencari lulusan kerja ya atau fresh graduate ya Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Oke Kemudian untuk titik terang Bapak Ibu ya Titik terang bahwasannya kemungkinan besar September ya dibuka pendaftaran CASN termasuk CPNS dan P3K Kira-kira disini dikatakan oleh CNBC Indonesia berapa sih jata untuk P3K Guru Disini dikatakan pemerintah akan membuka tes seleksi calon aparatur sipil negara termasuk CPNS pada September mendatang Nah ini sudah banyak yang menginformasikan bahwa untuk pelaksanaan P3K, CPNS, CASN termasuk P3K Guru Itu kemungkinan besar dilaksanakan pada bulan September mendatang Bapak Ibu ya Bahkan disini dikatakan oleh Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan Pemerintah telah menfinalisasi jumlah formasi atau lowongan untuk calon ASN Calon aparatur sipil negara CASN pada 2023 Bapak Ibu Total akan ada 1,6 juta formasi untuk CPNS maupun P3K Alhamdulillah ya Usulan dari berbagai kementerian lembaga ya dengan proyeksi formasi kurang lebih 1,6 juta Anas saat ditemui di gedung Dharma Pala Kementerian Keuangan Nah disini dikatakan kami putuskan atas arahan Bapak Presiden dan banyaknya masukan kepada kami Pada ini 80% adalah P3K Salah satunya adalah memberikan afirmasi kewajiban yang sebelumnya belum ditunaikan oleh pemerintah untuk THK 1 dan THK 2 Dan ada yang sudah lulus sebelum dapat formasi Ini adalah PR sejak 2016 Tentunya ini menjadi kabar baik ya bagi P1, P2, P3 Karena disini disinggung THK 2 Kemudian disini dikatakan ada yang sudah lulus Berarti P1 ya Tapi tidak mendapatkan formasi atau tidak mendapatkan penempatan Itu akan masuk menjadi prioritas di 80% jatah untuk P3K Bapak Ibu ya Oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb